Kalau bilang gak tau di hutan gak apa-apa ya Orang pelosok Ditanya kok kamu headnya kayak gitu Cara penangannya saya gak tau Maklum di hutan di pelosok Tapi kalau misalnya kamu kok cara headnya gitu Hitungannya cara bersihkannya kok kayak gitu Salah hitungan Saya gak tau sampe Majestalim Gak tau gimana sampe Majestalim Ngaji makanya Rasulullah pernah mengatakan ya bahwa Afdol Paling baiknya waktu sholat isya itu aslinya Itu kalau di dalam hadis itu atanah Atam itu sekitar jam 9-10 Bahkan Allah SWT mengatakan Ketika beliau keluar dari rumah Untuk mengimamin sholat isya Beliau mengatakan Kalau gak memberatkan umatku Inilah waktu yang bagus untuk sholat isya Kemudian hadis berikutnya Dan dari Sayyidah Aisyah Beliau berkata Ja'at datang siapa Fatimah Fatimah Sahabat Fatimah Bintu Abi Hubeish Fatimah binti Abi Hubeish Datang kepada Nabi SAW Fakalat kemudian Fatimah bertanya Kepada Rasulullah Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Innimratun Ini bahwasannya saya itu Imratun Seorang wanita Ustahadu Yang istihadah Yang istihadah Maka tidak suci siapa aku Apakah saya meninggalkan Assolat akan solat Kalau kemudian Rasulullah Kemudian Rasulullah menjawab La Tidak Innamadhalika Bahwasannya hal itu Istihadah itu Irkun Adalah Pembuluh darah Artinya darah yang keluar dari pembuluh darah Dan juga bukan Hid Fa'idah akbalat Dan jika datang Haydotuki Hidmu Fada'i Maka tinggalkanlah Siapa kamu Assolat akan solat Wa'idah adbarat Dan jika Sudah Selesai Hidmu Fangsili Maka mandi wajiblah Siapa kamu Atau Fangsili Maka basuhlah Atau mandilah Siapa kamu Angka darimu Ad-dama akan Darah Suma soli Kemudian solatlah Siapa kamu Mutafakun alaih Hadis mutafak alaih Bukhari muslim Sanatnya sama Walil Bukhari Dan Itu untuk Bukhari Lafad Untuk Bukhari ada tambahannya Kalau yang sampai Suma soli Tadi sama lafadnya Sanatnya Antara Bukhari muslim Tapi untuk Bukhari ada tambahannya Suma tawaddaih Kemudian Buduklah Siapa kamu Likulli solatin Untuk setiap solat Wa asyarah Dan mengisyaratkan Siapa muslimun Imam muslim Ila anna hu Bawasanya Imam muslim Itu hadzafaha Membuang Lafad tadi Suma tawaddaih Likulli solatin Amdan Dengan sengaja Jadi aslinya Bukhari muslim Itu lafadnya sama Kayak tadi ya Sampai tawaddaih Likulli solatin Cuma Kalau Imam Bukhari Menyertakan dalam Kitabnya Suhaim Bukhari Tapi kalau Imam muslim Dia malah mengatakan Lafad Suma tawaddaih Likulli solatin Itu dibuang Karena mungkin alasan tertentu Nah ini Pembahasan Khusus Mak-mak dan ibu-ibu Kaum-kaum hawa Tapi bapak-bapak juga Perlu ya Untuk Mengajarkan kepada Istri Dan anak perempuannya Masalah istihabah Jadi dalam Pembahasan fikih Termasuk hal-hal Yang rumit Ini bukan Membuat pesimis Waduh rumit banget Berarti gak usah belajar Jangan Justru malah Membuat kita semangat Untuk mempelajari Penasaran ya Sebenarnya Gimana sih Permasalahan ini Pemecahannya Pembahasannya Nah diantara dalam Masalah had dan istihabah Karena detail ya Kalau kita gak tau Oh bisa bahaya nanti ya Solatnya nanti ya Kemudian maaf Untuk Hubungan dengan suami istri Itu bisa Kalau gak sesuai Bisa Kalau gak tau ya Bisa menyebabkan dosa Kalau gak tau gak apa-apa Tapi kalau gak tau gak belajar Itu bisa bikin dosa ya Ah saya emang gak tau ya Tapi sampingnya Majlis taklim ya Nah berarti gak di Tolelir ya Kalau bilang gak tau Di hutan gak apa-apa ya Orang pelosok Ditanya kok kamu Headnya kayak gitu Cara penangannya Saya gak tau Maklum Di hutan Di pelosok ya Tapi kalau misalnya Kamu kok Cara headnya gitu Hitungannya Cara bersihkannya kok Salah itu Saya gak tau Sampai majlis taklim Gak tau gimana Sampai majlis taklim Ngaji makanya Jadi mohon maaf ya Istihaboh Kalau kita istilahkan Mohon maaf ya Itu seperti Beser ya Jadi kayak Kalau kita beser Air Maaf Air kencing itu ya Nah istihaboh itu sama Jadi di Apa Di umpamakan Seperti beser Jadi bukan head Jadi darah yang keluar dari Maaf Wanita itu ya Itu kan ada beberapa ya Di antaranya adalah Darah istihaboh Dan darah head Kalau darah head Keluar Karena dalam keadaan sehat Orang wanita Head itu berarti sehat Karena head itu Keluarnya Dari Dinding rahim ya Dinding rahim yang bagian dalam Jadi keluar Itu darah kotor itu ya Makanya harus dikeluarkan Dari tubuh Tapi kalau istihaboh Itu beda jalur Istihaboh itu Keluarnya dari Pembuluh darah Bukan dari rahim Nah justru Kalau orang istihaboh Berarti Dia lagi sakit ya Keluar darah Jadi sekali lagi Kalau Orang istihaboh Itu seperti Daimul hadas Orang Maaf Beser ya Jadi kalau misalkan Mau sholat Mohon maaf Dia bersucinya Wuduknya Itu Sudah Masuk Waktu sholat Ya Jadi Jadi mau sholat Duhurni Wudunya jangan setengah Dua belas Jangan sebelum adhan Jangan Jadi kalau misalkan Beser Wudunya Berarti setelah adhan Setelah Tit 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 Itu ya Bunyi ya Itu baru Baru wudu ya Dan sebelum Dan sebelum Wudu Mohon maaf Mohon maaf ya Ini bukan Bukan apa-apa ya Kalau dalam fikih Itu gak ada istilah Jorok Atau Apa nanti Di sensor KPI gitu ya Atau kalau di channel Di tit tit Boleh gak apa-apa ya Jadi mohon maaf Ketika Ini baik Pria maupun wanita ya Kalau pria itu Kalau beser Air kencing berarti ya Jadi sebelum Wudu itu Mohon maaf nih Dibuntel dulu Jadi pakai kapas Itu ya Itu Kemudian dibuntel Pakai apa Kemudian Wudu Sholat Ketika sholat Keluar Gak apa-apa Kan kebeser Kebeser kan Bentar-bentar keluar ya Bentar-bentar keluar Dikit-dikit keluar Keluarnya pun dikit ya Dikit-dikit keluar Keluarnya pun sedikit ya Itu pas sholat itu Keluar gak apa-apa Gak patah Tapi satu budu Untuk satu sholat ya Nanti kalau mau sholat asar Meskipun belum maaf Belum kentut Budu lagi Itunya diganti ya Istrinya perbannya Diperban Dibungkus Itu untuk Kaum Adam Untuk kaum cowok Sekarang Untuk kaum Emak-emak ya Atau wanita Mohon maaf ini ya Jadi sebelum budu Itunya Bukan Maaf Gak cukup pakai Maaf Gak cukup Cuma pakai soft tag Gak ya Ini Pembahasan agak 18 Plus Jadi Pakai kapas Itu agak di Agak di Apa ya Agak di Maaf Di sumpel Tapi gak jangan terlalu dalam ya Di sumpel aja Habis itu Dipakai soft tag Gak apa-apa Jadi kalau Istihadah Itu gak cukup pakai soft tag Kenapa Takutnya keluar ya Keluar nanti bisa Bahaya Nah ketika dalam salat Misalkan berasa Sorry Itu keluar Itu gak apa-apa Gak patah Jadi itu ya Jadi Istihadah Itu bukan haid Jadi disini Sahabat Sahabiyah ya Fatimah bintu Hubez Itu mengatakan Bertanya sama Rasulullah Dan disaksikan istrinya Sayyidah Aisyah Beliau Bertanya sama Rasulullah Saya istihadah ya Rasulullah Apakah saya meninggalkan Solat Jadi dianggapnya Sama kayak haid Kalau keluar Darah dari situ Dianggapnya kayak haid Terus kapan sih Kita tahu Kita tahu Ini haid Ini istihadah Ngaji Makanya Nanti ada pembahasan khusus Mungkin nanti Kalau ibu-ibu Berarti kan Biasanya di pembahasan Hari Rabu Ada pembahasan khusus Tentang haid Pembahasannya memang Ini ya Apa namanya Panjang ya Dan kalau bapak Eh bapak ibu Bapak juga ya Membantu istrinya Dan anak-anaknya Jadi tanggal haidnya Itu dikasih tanda ya Saya haid tanggal sekian Harus dikasih tanda Karena kalau gak dikasih tanda Tau-tau istihadah itu Bisa bahaya tuh Bahayanya mungkin merepotkan Diri sendiri Contoh yang merepotkan gini Ketika keluar darah Itu gak peduli Yang penting keluarannya Gak diinget-inget Keluarnya tanggal berapa Jam berapa Jamnya pun diinget-inget ya Karena jam itu berpengaruh Kalau misalkan Tau-tau dia istihadah Keluarnya lebih dari 15 hari Loh kok dia 15 hari Saya masih keluar ya Tapi bapak-bapak Jangan menganggap Dari hari 1 sampai 16 Itu keluar terus Aduh habis nanti darahnya Kadang itu keluarnya dikit ya Kadang nge-flag doang Itu juga termasuk Haid ya Kalau nge-flag doang ya Nah kalau tau-tau Lebih dari 15 hari Oh berarti itu istihadah Nah untuk itu Berarti istihadahnya itu bukan Terus habis Tanggal 15 Tanggal 15 Contohnya gini Tanggal 1 keluar Gampangannya ya Tanggal 15 keluar Tau-tau 16 keluar Itu tidak berarti Istihadahnya mulai 16 Bukan Nah makanya ini yang Yang perlu dipelajari Lebih dalam Bisa jadi Direntang Dari tanggal Direntang sebelum tanggal 15 itu sudah istihadah Ada hitungannya Ada yang perlu diperhatikan Dari yang keluar itu Bagaimana darahnya Nah makanya tadi Nginget-nginget Waktunya itu penting Karena nanti ada Satu keadaan Yang dikembalikan Hukumnya Dari Waktu Kapan dia Haidnya Dan juga Bulan sebelumnya Juga harus inget-inget Bulan kemarin Saya haidnya sekian hari Kemudian Begini-begini-begini Karena kalau gak Begitu Nanti ada satu keadaan Yang namanya Nasiyah Liwaktiha Orang istihadah Tapi dia Lupa Kapan Lama Hidnya Bulan kemarin Berapa lama Hidnya bulan kemarin Karena nanti Disamakan Satu keadaan Disamakan dengan Bulan kemarin Misalnya kemarin 7 hari Berarti Sekarang istihadah Berarti haidnya 7 hari Kalau gak Nggak seperti itu Maka dia Nanti dihukumi Selama istihadah Dia Solatnya Harus Pakai hudu tetap Nah kemudian Dia gak boleh Hubungan suami istri Gak boleh Karena tetap Dihukumi Masih antara Kemungkinan haid Atau kemungkinan istihadah Intinya Harus diinget-inget Itu pembahasannya Pembahasannya banyak Dan dalam Harus dipelajari lebih lanjut Jadi bapak-bapak juga Perlu belajar Jadi barangkali Ibunya tanya Pak saya kok darinya gini Gimana sih Ntar dulu ya Saya googling dulu ya Googling gak bisa Harus ngaji Kalau googling gurunya Mbah Google Itu bisa tersesat Sesat menyesatkan Bisa sih kita Buka Google Cuma untuk pembanding aja Berarti kita gak boleh Searching di Google Boleh ya Tapi pembanding Tapi ngajinya apalagi Ilmu agama Kita harus Lewat Apa namanya Lewat Syekh Lewat guru Apalagi ilmu agama itu Kita harus punya sanat Saya sudah menjelaskan Ilmu agama kita harus punya sanat Jangan ditanya Kamu sanat ilmu dari mana Dari saya Dari teman saya Teman saya dari Google Misalnya Aduh gak bisa Gak bisa Meskipun dari buku doang Kita belajar buku doang Itu gak bisa Harus ada yang membimbing Nah guru itu Takutnya kita Pahamnya salah Bisa bahaya Kalau ilmu agama Kalau ilmu umum Mungkin boleh Kecuali kalau Kitab-kitab yang Sifatnya itu Untuk merinci Atau pembahasannya Lebih dalam Itu boleh Artinya kita sudah punya Fondasinya Misalnya Kita belajar fikir Kitab Safinah Kita belajar sama guru Nah kita boleh Baca kitab Al-Bayan Yang berapa jiri itu Meskipun gak pake guru Boleh Soalnya kita punya Sudah punya fondasi Kitab yang belajar Sama guru Ya Rabna Ahtarufna Bih Anla Ahtarufna Wahan Acerufna Anla Lata Acerufna Fatub علينا Tawbah Tengsir Al-Fatub 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 Terima kasih.